Intro Hai everybody, I'm Dylan Kurnia You can call me with Lance, I'm Dylan Story Di story kali ini, gue ingin menceritakan kebetian gue tentang salam Jadi beberapa hari ini, bahkan sebenernya udah lama banget Bahkan sampai hari ini pun, sampai detik ini pun Sebelum gue record video ini, gue bete banget sama yang namanya salam Kenapa bete sama yang salam? Sebenernya salamnya nggak salah, tapi orang yang seharusnya bisa menggunakan salam tadi Tapi tidak menggunakan salam Contoh, gue punya kasus beberapa kali gitu kan di rumah gue khususnya Atau di beberapa tempat tuh Kenapa sih orang susah banget buat mengucap salam? Apalagi bagi kita mungkin yang muslim Tidak salahnya untuk mengucapkan salam dengan bahasa masing-masing Ya minimal salam lah gitu loh Masih banyak orang yang tiba-tiba nyelonong ae, nyelonong boy ae Masuk ke rumah orang tanpa mengucapkan salam Tanpa ada ABC segala macem, bahasa basi dan lain sebagainya Ini tuh nggak sama sekali gitu Jadi gue, gue ngerti gitu Sama orang-orang ini yang susah banget buat mengucapkan salam Susah banget buat bilang ABC selamat pagi, apa segala macem gitu kan Malah lebih bagusan orang-orang yang ngirimin paket Paket, paket, paket gitu Mereka ada salamnya gitu At least ada ucapan sebelum mereka masuk ke rumah orang Jadi buat kawan-kawan, kalau ingin masuk ke rumah orang Usahakan tuh ucapan salam Usahakan kita jangan main masuk aja Tanpa seizin dari orang yang punya rumah Jangan cuma masuk tiba-tiba Walaupun mungkin kalau urgent banget Masih oke kali Tapi kalau bisa, sebisa mungkin Kalau mau masuk ke rumah orang Atau masuk ke ruangan apapun Ya harus mengucapkan salam Usahanya ke rumah orang Ya kalau ke mall, ke mini market Ya nggak perlu salam juga sih ya kan Tapi intinya kalau ke rumah orang, ke rumah temen, ke rumah guru, ke rumah bos, ke rumah tetangga, ke rumah siapapun Usahakan ucapan salam kawan-kawan Karena entah kenapa jadi keresahan gue untuk beberapa orang yang ada di sekeliling gue nih Itu kalau ke rumah gue tuh nggak ngucapin salam Jadi bete banget Sumpah rese banget Gue nggak ngerti, bodo amat Walaupun ada orang yang nonton ini Gue cuma mau ngasih tau Kalau lu kalau mau masuk ke rumah orang itu ucapkan salam gitu kan Padahal ini panas banget lightningnya Ya sebenernya cuitan gue itu doang sih Untuk hari ini tuh gue bener-bener bete banget sama yang namanya salam Bukan bete sama salam, bete sama orang yang Susah banget buat ucapkan salam Jadi buat kawan-kawan yang nonton video ini Tolong lah Tolong banget kalau masuk ke rumah orang Ke rumah siapapun ya kan Harus ucapkan salam Cepat pagi, good morning, assalamualaikum Atau apapun lah bahasa kawan-kawan untuk mengucapkan salam Ya beda lah kalau mungkin harus ke mal atau apa Tapi biasanya kalau kita ketemu orang gitu kan Hei bro, assalamualaikum, apa kabar? Ya kan enak gitu loh Enak kan, enak Biasanya kayak gitu kan Gue juga sama temen-temen gue Kawan-kawan gue kayak gitu gitu Kenapa sih susah banget buat ngecamin salam gitu Tolong lah kebiasaan salam tuh di Di tingkacang gitu loh Itu salah satu bentuk epitube dan menu kita sebenernya Jadi kalau bisa Ucapkan salam gitu ya Mungkin itu aja untuk video kali ini tentang salam sih Sebentar memang gue konsernya tuh di salam Dan Gak tau resah banget gue sama salam ya Jadi buat ngecam-ngecam salam Dan minta umpun-minta video berikutnya Thank you very much, dear brother And be happy, have a nice day Daaaah 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 Terima kasih telah menonton!